Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Mito Motor Pagi ini saya kedapatan Sepeda motor bit injeksi Yang pertama ya teman teman Ini bermasalahnya Bermasalah pada saat di gas ditanjakan Dia itu tidak ada tenaganya Terus di dataran juga pada saat Saya gas mentok sampai pole nih Yang seharusnya sepeda motor itu malah Lari cepat ini itu berat sekali Berat kayak ditarik dari belakang Seperti itu setelah saya cek Ternyata di bagian filternya itu Keluar oli teman teman Sampai tumpah seperti ini Lihat Nah ini adalah oli dari filter Kalau dipikir seperti ini ya Ini mustahil Kok ada oli di dalam filter banyak sekali Biasanya kan cuma sedikit ya Ada rembesan rembesan seperti itu Ini itu sampai saya Seperti mengetap oli saja dari mesin Kenapa terjadi seperti ini Ini disebabkan dari Kurangnya perawatan Pada filter udara Nah ini Sepele sekali Filter udara disini berfungsi Untuk menyaring udara Yang masuk pada mesin teman teman Karena disini jarang dirawat Atau jarang dibongkar Tidak pernah dibersihkan Sehingga kotoran menumpuk disini Perhatikan kotor sekali Sampai sampai udara tidak bisa masuk Karena tersumbat Terus kenapa oli bisa berada disini Di dalam filter Karena udara Mesin saat menghisap udara Karena disini tersumbat Sehingga yang terhisap Ada salah satu lubang dari sana Teman teman Kalau diperhatikan dari dalam itu ada lubang Yang menuju ke pernafasan mesin Kedepan Nah lubang yang ini Ini yang menuju ke filter Set masuk kedepan Ke bagian silinder kok Nah sini Oli yang dari sini itu Sehingga terhisap Masuk ke filter udara Karena sininya tertutup Kesini Oke jadi seperti itu ya Ini perhatikan Jadi dari kejadian Seperti ini Jangan sampai menimpa Pada sepeda motor Teman teman Khususnya injeksi Biasanya sering terjadi Seperti ini Rawatlah Filter udara Teman teman Sepeda motor Apa saja Ini jangan dianggap Tidak penting Terus Sepeda motor Kenapa menjadi Berbecat Di gas Atau ditanjakan Meskipun di dataran juga Berat Sudah jelas Ditemukan masalah Yaitu dari Filter udara Yang tersumbat Itu sudah Satu hal ya Yang menyebabkan Sepeda motor Menjadi berat Di gas Itu dari sini Filter kotor Salah satunya Terus Yang lain lagi Pada Perangkat injeksi Trotel Sudah saya bongkar Ini adalah Trotelnya Teman teman Di sini Ada injeksi Dan juga Ada sensor Sensor Sekarang Ini akan saya bersihkan Semuanya Perhatikan di sini Kotor sekali Pada Sepeda motor Yang jenis injeksi Itu Di Trotelnya Ada seperti ini Di turtle body Yaitu menempel Suatu alat Untuk Menutup Dan membuka Angin Ini Untuk mengatur Angin Jadi Masuknya Angin itu Diatur oleh Plat ini Seperti Koin Namanya apa ya Saya lupa Nah ini nih teman teman Ini kotor sekali Ini nanti akan saya bersihkan Cara membersihkannya Yaitu Cukup membuka Dua bau Di sini Ada dua bau Dibongkar Terus dibuka Maka di dalamnya Kelihatan Ini kotor sekali Harus dibersihkan Terus Yang lain lagi Di sini Teman teman Perhatikan lagi ya Pada Sepeda motor injeksi Mana tadi Nah Ini adalah Setelan Angin Setelan anginnya Kalian bongkar Biasanya kotor Ini Nah Perhatikan Sudah Tertutup rapat Ini seharusnya Ini bolong-bolong Di sini Ini karena Sudah ada kotoran Sehingga Dia tertutup Dan ini Tidak Akan bekerja Dengan baik Terus Satu hal lagi Yang nanti Akan saya perbaiki Yaitu Di Pada sensor Sensor sini Di bagian Trotel Bodi Di sini Ada salah satu Ada dua sensor Yang menempel Yaitu di atas Dan di bawah Perhatikan Yang di atas Itu adalah Ini Yaitu Trot Yaitu sensor Untuk Mengontrol Langsam Atau putaran Stasioner Yaitu yang ini Sedangkan yang Bawahnya adalah TPS Nah ini Ini TPS nya Pada TPS Sebenarnya Tidak perlu dibuka Teman-teman Jika sepeda motor Tidak ada masalah Pada saat Putaran tinggi Maksud saya Masalahnya Bukan masalah Dut-dutan Apa gimana Ini sudah lain lagi Ini memang Sudah diketahui Pasti Bahwa penyebab Sepeda motor Di sini Sumbernya itu Dari Filter udara Jika kita sudah Tahu Sumber dari filter udara Di sini Diversihkan saja Tidak ada Penggantian Jika di sini Pada sensor Untuk pengontrol Idle Perhatikan Di sini ada Pair nya Ya teman-teman Di dalam Nah Seperti ini Ini pair nya Sudah Ambles Nah Sudah Ambles Ini boleh ditarik Sedikit saja Jangan banyak-banyak Ditarik seperti ini Cara memperbaikinya Nah cukup Cukup segini saja Sudah cukup Ini Dipasang Maka dia akan Main Naik turun Seperti ini Nah ini ya Ini fungsinya Yaitu pada saat Sepeda motor Baru dihidupkan Maka sepeda motor Akan mengaung Putarannya itu Lebih besar Terus Setelah beberapa detik Maka sepeda motor Akan menjadi turun Menjadi normal Putaran langsungnya Akan menjadi bulat Nah ini fungsinya Untuk itu Teman-teman Jika ini Tadi sudah Kedalam Pair nya Seperti ini Jadi dia Posisinya Di dalam terus Maka dia Tidak berfungsi Terima kasih telah menonton! Tidak berfungsi Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 atau sensor yang sebelah atas ke bagian langsung pernya yang saya tarik tadi itu sudah berfungsi dengan baik terus busi minta diganti akhirnya saya ganti filter sini diganti teman-teman karena itu sudah kotor sekali yang tadi ya sekarang sepeda motor akan saya coba tadi ditarikannya berat sekali dan saat digas pol itu berebet Oke sekarang akan saya coba saya akan saya coba tadi oke tarikan gas polnya mantap teman-teman tidak berbat lagi akan saya coba naik ke tanjakan oke saat ditanjakan juga normal aduk 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 selamat menikmati oke jadi sepeda motor sudah tidak berat lagi di gasnya sudah enteng ditanjakan juga enteng di dataran juga gas mentok sampai kecepatan tinggi juga tidak ada berat-berat lagi ya teman-teman yang jelas sepeda motor sudah menjadi normal seperti itu semoga bermanfaat jangan lupa like, komen dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif